Intro Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua Di kesempatan ini, kembali admin berbagi sebuah informasi Terkait, kabar baik, tenaga honorer dapatkan jaminan ini dari Menpan RB Penyelesaian masalah tenaga honorer terus diupayakan untuk dicarikan jalan keluarnya oleh pemerintah dengan bantuan berbagai pihak yang berkepentingan Pemerintah melalui Kementerian PANRB juga telah mengumumkan salah satu solusi penyelesaian masalah tenaga honorer melalui seleksi CASN 2023 Dengan adanya seleksi CASN 2023, pemerintah berharap para tenaga honorer dapat ikut serta dan bisa mendapatkan pengangkatan sebagai PNS atau PPPK Penyelesaian lain bagi tenaga honorer juga terus diupayakan pemerintah Salah satunya adalah dengan mengadakan rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI Hal tersebut telah dilakukan ke Menpan RB baru-baru ini bersama Komisi 2 DPR RI yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 10 April tahun 2023 di Jakarta Pada kesempatan tersebut, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi bagi tenaga honorer yang bersifat win-win solution atau sama-sama menguntungkan Anas mengungkapkan hal itu karena telah mempertimbangkan juga faktor peran tenaga honorer dalam menunjang fungsi pelayanan publik Sehingga pemerintah dengan mempertimbangkan masukan dari DPR, DPD, asosiasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terus menyiapkan skema yang win-win solution, kata Anas Lebih lanjut Anas mengatakan bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer akan dilakukan tanpa adanya PHK masal dan juga terjadinya pembengkakan anggaran pemerintah Selain itu, penyelesaian juga dilakukan dengan tidak mengurangi penghasilan yang selama ini telah diterima pegawai non-ASN tersebut Penyelesaian masalah tenaga honorer juga akan diselesaikan dengan tidak melanggar peraturan yang telah berlaku Pada kesempatan yang sama, Anas juga melaporkan jumlah terbaru dari para tenaga honorer yaitu sebanyak 2.355.092 orang Data tersebut merupakan hasil dari pendataan yang telah dilakukan sejak tahun 2022 serta berdasarkan pada unggahan SPTJM dari 595 instansi di seluruh Indonesia Mengakhiri penjelasannya, Anas menyampaikan terima kasihnya atas saran dan masukan yang diberikan oleh ketua dan anggota Komisi 2 DPR RI Insya Allah akan semakin mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN yang kini sedang digodok Ujar Anas, seperti dikutip berita soloraya.com dari antara Diketahui, dalam raker tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung selaku Ketua Komisi 2 DPR RI mengharapkan agar pemerintah menyelesaikan masalah tenaga honorer sebelum tanggal 28 November 2023 Doli juga menyampaikan bahwa, Komisi 2 mengharapkan agar Kemenpan RB melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang SPTJM yang disampaikan masih dalam proses Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!